Halo teman-teman, dimanapun berada, berjumpa kembali bersama Bali Sanjaya Property. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat kualiat, walaupun saat ini lagi ada virus corona yang merebak di seluruh dunia. Semoga teman-teman semuanya terhindar daripada virus corona tersebut. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mereview, akan membuat video tentang cara kamprot tembok dengan menggunakan mesin. Jadi saat ini saya lagi persiapan untuk mengkamprot tembok dengan menggunakan mesin. Nah tembok ini yang akan saya kamprot. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mensubscribe dan me-like channel Youtube Bali Sanjaya Property. Baiklah teman-teman, ikuti videonya sampai selesai. Jadi saat ini sambil menunggu persiapan bahan-bahan yang dipergunakan untuk kamprot temboknya. Ya jadi bahannya seperti pasir teman-teman ini pasir, tapi pasirnya biar pasir halus ya diayak. Terus semen juga ada menggunakan lem ya, jadi lem pok, jadi dicampur di ember itu. Nah alat yang dipakai untuk mengkamprot tembok itu adalah ini teman-teman, jadi ini kompresor ya. Nah ini nanti digunakan untuk mengkamprotnya dan perlengkapan-perlengkapan yang ada juga seperti ini. Nah ini untuk penampungan luluhnya, terus ini mesin untuk mengaduk. Nah seperti itu perlengkapannya dan tembok ini yang akan kita kamprot. Tapi sebelum lanjut teman-teman, jadi saya ada saat ini berada di lokasi rumahan yang berlokasi di bubuk tabanan teman-teman. Nah ini model rumahnya seperti ini teman-teman. Mungkin barangkali ada yang berminat untuk memiliki hunian yang minimalis di daerah tabanan bisa hubungi balisnya properti teman-teman. Nah rumah ini adalah rumah tipe 36 dengan luas tanah 70 meter persegi teman-teman. Nah harga kisaran antara 300an teman-teman, ya 300 juta itu sudah free, bagar, kenopi, dan pintu gerbang. Jadi harga mulai dari 300 juta. Nah model rumahnya seperti ini teman-teman. Nah ini model rumahnya. Jadi ini terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, teras, ruang tamu, dan garase. Seperti ini teman-teman. Mungkin barangkali ada yang berminat untuk investasi di daerah tabanan bisa hubungi balisan jaya properti. Baiklah teman-teman, kayaknya ini persiapan sudah selesai. Jadi kita akan memulai progres untuk kamprot tembok. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah jadi persiapannya adalah air dicampur dengan semen. Terus nanti dicampur dengan pasir yang sudah diayat. Nanti menggunakan pasir halus teman-teman. Karena kita menggunakan, penampungannya menggunakan ini. Jadi lubangnya seperti ini. Nah seperti ini alatnya teman-teman. Jadi kalau bahan baku pasirnya banyak bebatuan, nanti akan tersumbat nanti dia. Ya jadi seperti ini. Nanti tinggal dicampur pasir. Nah setelah itu, diaduk menggunakan ini teman-teman. Ya seperti itu. Jadi biar diaduk, biar halus. Biar menyampur sempurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adonannya sudah selesai teman-teman. Jadi kita sekarang menginjak ke proses pengkamprutan temboknya. Karena ini adotannya sudah siap. Kompresor juga sudah ready. Ayo kita ikuti prosesnya teman-teman. Kampros tembok dengan kompresor. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!